Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya dan rekan saya di acara Sibak Rukoktu Kami disini ditemani oleh narasumber kami yang bernama Agam Nurmahajir Kiban Bang, keadaan sehat? Sehat, Alhamdulillah Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat rumpa kembali kepada pemisah Nah disini menurut Bang Agam, bagaimana tanggapan Bang Agam terkait bonus demografi adalah kekayaan Tapi juga bisa menjadi bencana Bagaimana itu Bang? Menarik sih kalau kita melihat bonus demografi yang ada di Aceh Yang dimana pertumbuhan usia produktif dalam bekerja itu meningkat di Aceh Namun lapangan pekerjaan masih minim Nah disini kita semestinya ada kaitannya bagaimana pemerintah itu mampu memberdayakan pendidikan dan keterampilan Yang dimana pemerintah ini memberikan solusi terkait pelatihan bagaimana apa yang diperlukan terhadap generasi mudasan ini Bagaimana mampu mendongkrak ekonomi yang terjadi melalui keterampilan-keterampilan yang dilatih Seperti halnya banyak kita melihat dengan pasar global saat ini Ekspor-impor itu sudah bebas Kenapa tidak polisi dengan ruang lingkup yang luas saat ini Kita memperdayakan generasi muda ini tidak terpaku dengan harus bekerja di sektor perkantoran Kenapa tidak kita membangun entrepreneur muda terhadap Aceh ini? Banyak loh hasil kekayaan Aceh Bahkan dari batok kelapa aja banyak yang bisa dihasilkan Seperti contoh pasar briket yang saat ini mencuat Tapi kan tidak ada produktivitas yang dari Aceh menjadi pabrik yang besar Menciptakan lapangan pekerjaan Semua itu yang harus digali oleh pemerintah Aceh Bagaimana pengusaha-pengusaha muda ini hadir di Aceh untuk menciptakan lapangan pekerjaan Nah solusinya kita di pemerintah ini itu ada dinas-dinas terkait Kenapa tidak memberi memanggil entrepreneur muda ini Hadirkan menjadi sebuah kelompok bangun Diberi solusi, dikasih modal Dilakukan pengawasan, diberi pelatihan yang layak Supaya mereka mampu menjadi apa yang kita inginkan Lapangan pekerjaan terwujud, pertumbuhan ekomi terwujud Jadi, anak muda ini mampu menghasilkan Tidak lagi hanya semena-mena Kita duduk Ya, ibaratnya banyak anak muda sekarang Terutama yang kurang skill Cet langit, Pak Emeja Kupi Jadi kita berharap dengan cet langit Jangan cuma cet langit nih Keretasan anak muda harus dibarengi dukungan oleh pemerintah Aceh Bagaimana secara aspek pariwisata kita Hidup dan hal-hal lain yang mengenai contoh Misalnya gini Bali kenapa bisa maju secara pariwisata Mereka budaya sendiri menjaga Bahkan penari-penari di Bali itu Orang itu digaji oleh pemerintah Nah, kita kenapa budaya kita sendiri Kearifan lokal kita Baik dari kesenian, keterampilan Dan hal-hal yang mempunyai kearifan lokal Itu kita pasarkan Itu kita wujudkan Sehingga budaya kita tidak terkikis oleh budaya luar Yang masuk terhadap ke Aceh Disinilah perlu dukungan dari pemerintah Supaya hal-hal yang poesi menganggap Ini warisan budaya dari Aceh Tidak terkikis oleh budaya asing yang masuk Untuk saat ini Menarik Jadi Bang Agam sangat menyoroti Yang namanya Entrepreneur muda Iya, entrepreneur muda Pentingnya Menjaga budaya Pemuda menjaga budaya Ini di soal Pemuda yang entrepreneur nih Bang Agam Ini kan kewalahan sekali Bukan hanya di kalangan pemuda Bang Agam Tetapi juga di kalangan-kalangan pengusaha Yang sudah matang Itu sulit sekali akses modal Bang Agam Iya, modal Modal terutama izin ya Kalau dirikan gede kopi harus ada izin segala macam ya kan Ini Bang Agam Pajak yang tinggi ya Harus banyak dipikirkan Ini bagaimana Bang Agam? Ya, solusi yang kita inginkan begini Hadirnya pemerintah itu untuk apa? Pemerintah itu mengayomi masyarakat Memberi solusi terhadap kesulitan masyarakat Semestinya pemerintah itu berpikir bagaimana dampak sebuah kebijakan itu Berimbas baik Bukan berimbas buruk terhadap masyarakat Nah, kita bisa melihat Bagaimana sebuah-sebuah daerah Itu bisa maju tanpa pajak Nah, kenapa kita tidak mampu menerapkan untuk kondisi Aceh? Supaya pertumbuhan ekonomi itu muncul Nah, jika Batam bisa bebas pajak Mendirikan investor mudah masuk terhadap Batam Kita Aceh apa yang bisa kita lakukan? Sehingga kita bisa mampu menyaingi hal-hal yang daerah-daerah lain yang bersifat positif Bukan berarti iri terhadap daerah-daerah lain Tapi kita gini Iri untuk menginginkan dampak Aceh maju ke depan itu tidak masalah Kita berpikir, harus berpikir keras Bagaimanapun Aceh ini di ke depan Kita tidak ingin melihat lagi seperti Aceh yang sudah di belakang Karena saya mengingat, pernah saya diskusi dulu dengan Prof. Farid Yang kutika almarhum Prof. Farid mengatakan Jika ingin melihat kejayaan Aceh di masa depan Lihatlah kejayaan Aceh di masa lalu Nah, kita secara historis Aceh pernah berjaya Namun, di saat secara diri sendiri kita tidak ingin mewujudkan kejayaan Aceh Kejayaan itu tidak datang dengan sendirinya Bahkan dalam Islam juga mengajarkan Suatu kaum itu tidak akan bagus Apabila tidak ada kesadaran dari kaumnya sendiri Berarti, nyo, mau tulak belakang Kalau, kalau, nyo, pemuda-pemuda jino Kena kepegang Sejarah itu masa lalu Nyo, pahagam nyo Harus move on dengan sejarah Jangan berlarut-larut Kita harus mengenang masa lalu Itu kayak kata-katanya Bung Garno, Pak Agam ya Jangan lupa-lupa Jangan lupakan sejarah Nah, dalam artian posisi gini Sejarah, bukan kita tidak boleh terlalu euforia terhadap sejarah Namun, sejarah itu sebagai pengalaman Yang bagaimana kegagalan yang pernah terjadi Di Aceh yang masa lalu Jangan sampai terulang lagi di generasi ke depan Itu yang kita ingin melihat sebagai sejarah Apa yang telah dilalui Kegagalan Aceh Yang secara diplomasi atau hal-hal lain Yang telah pernah gagal Itu jangan sampai terulang kembali Bahkan, kalau memang kita melihat kondisi Aceh saat ini Jauh Jauh dari kata kejayaan Kita Aceh dulu Hubungan internasional, perdagangan itu Sampai ke Arab Saudi Kencar poesi perdagangan Ke Turki Namun, saat ini Seperti ada dibatasi Kenapa tidak poesi A? Sumber daya alam kita luas loh poesi Kenapa tidak dinas perindah Bangun kerjasama dengan poesi Pihak-pihak luar yang memang inginkan hasil alam Aceh Namun, dengan upaya Tidak memperkerdirkan Petani kita yang ada di sini Kita banyak loh petani yang kita hasilkan Jagung kita melimpah ruah Beras kita merimpah luas Tapi Misalnya produktivitasnya Kurang melekat Dan artian Bisa ditekatkan beginilah Untuk yang kondisi saya melihat saat ini Kebanyakan Hasil mentah dari Aceh Dibawa ke tempat lain Dikasih merek Dipulangkan kembali untuk Aceh Dipatenkan oleh orang lain Itu yang kita sayangkan Kita menginginkan Aceh ini mempunyai produktif Hal-hal lain Pabrik-pabrik yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan Sehingga perputaran uang itu terjadinya di Aceh Bukan perputaran uang terjadi ke daerah-daerah lain Contoh beserah Kopi Dulu label kopi itu Brazil yang luar biasa Padahal hasil kopi dari Aceh Gayo terutama Tapi sekarang Alhamdulillah lah Kopi Gayo sudah muncul Namun kan tidak ada industri yang besar Hadir di Aceh Nah disini saya melihat Pemerintah Aceh Tidak sungguh-sungguh dalam menghidupkan Perekonomian Semestinya Pemerintah Aceh itu membeli jalur khusus Terhadap investor Bahkan Orang Aceh sendiri yang punya jiwa entrepreneur Jiwa pengusaha Itu diberi solusi apa sih yang mereka perlu izin Coba diupayakan Jangan poesi Di saat kita ingin industri Dijegal lah Inilah susah Susah secara izin Susah secara ini Itu tolong lah Dengan pemerintah Aceh Secara perizinan Habis itu secara pajak Atau segala macam Jika memang kita bisa mewujudkan 0% pajak Coba kita wujudkan Untuk apa? Untuk kita membangkitkan pertumbuhan ekonomi dulu di masyarakat Di saat pertumbuhan ekonomi masyarakat sudah tumbuh Sehingga Pajak yang kita lakukan ke depannya Itu bisa secara pertahap kita lakukan Menarik sekali ya Pembahasan dari Bapak Agam ya Ini tentang bagaimana Pajak itu 0% Iya Untuk menumbuhkan geliat ekonomi Sekarang Bapak Agam tinggalnya di mana Bapak Agam? Untuk saat ini saya tinggal di Banda Aceh Tapi Saya kelahiran dari Aceh Barat Melabuh Saya ke Banda Aceh itu di sekitaran tahun 2012 Menempuh pendidikan Dan paling Kalau saat ini domisi memang sudah menetap di Banda Aceh di Kampung Kerama Ini Banda Aceh ya? Ini Banda Aceh menarik Karena Banda Aceh itu adalah ekonnya Aceh Iya Ibu kotanya Aceh Ibu kotanya Aceh Dan wajahnya Aceh itu terpancarkan dengan Kota Banda Aceh Bapak Agam sebagai pemuda yang menetap di Banda Aceh hari ini Bagaimana Bapak Agam melihat Arah pembangunan kota Banda Aceh Yang kita lihat dalam beberapa tahun Kayak seperti stagnan gitu Bapak Agam Mungkin gini ya Kita bisa melihat kondisi Banda Aceh itu Jangan dalam beberapa tahun yang saat ini Tapi melihatlah kondisi Di saat Pasca Damai kita bilang Yang dimana Aceh Berlaku konflik Dan juga Ada musibah besar Musibah alam tsunami Nah Perjalanan Banda Aceh Jika kita lihat kondisi saat ini Beberapa tahun ini memang stagnan Tidak ada infrastruktur yang Berkepanjangan yang harus diterapkan Pembangunan Tapi dalam pemerataan pembangunan Itu dari 2005 hingga 2017 itu Itu sangat gencar pembangunan yang terjadi Bahkan kita melihat Tidak ada lagi jalan di kota Banda Aceh Itu yang dari tanah Itu sudah semua asfal Nah kita itu kan salah satu mewujudkan sebuah kota atau sebuah daerah Itu jalur aksesnya dulu Poisi kita melihat Bagaimana jalur akses itu bisa dilalui dengan mudah Tanpa ada hambatan Nah untuk kondisi saat ini Kota Banda Aceh itu sudah lumayan Sudah bagus Kita katakan tatanannya secara Pengaspalan Secara jalan-jalan Dan infrastruktur yang sudah lumayan Membangun Hanya saja mungkin dalam penerapan Parkir ya kalau poisi kita lihat Kondisi saat ini masih amburadur Tata ruang yang poisi yang masih kita sayangkan Tapi saya yakin Kedepan Ini bakal menjadi Momok yang Besar Sehingga pemerintah Harus Melihat secara Menyeluruh Bagaimana Sistem perpakiran yang ada di kota Banda Aceh Kita melihat warung kopi Sangat besar Usaha-usaha masyarakat lain juga Sangat besar Namun perpakiran yang tidak tertata dengan rapi Bagaimana Kenapa dia membeli Kejap-kejap 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 Mereka Parkir 2 ribu Kata jika Mereka Mereka Contohnya Pasaran Aceh Tidak ada industri Tidak ada 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 Kadang-kadang Ada Tidak ada Memang Boisi Kedalah Kebijakan Pemerintah Ini Kalau Puan Saya tanya Cuma Sistem perparkiran memang juga menjadi hal yang diperbincangkan karena seposisi mana tertata poesi sistem parkir dan mantong poesi amburadur distribusi perparkiran. Nah ini sebenarnya jika memang pemerintah, pemerintah sedang mengupayakan dalam melakukan perparkiran seperti di peguat e-parkir di beberapa titik. Nah tapi yang disayangkan perparkiran yang dilakukan oleh pemerintah itu menguncurkan dana yang besar dari APBD dan baik itu anggaran dari provinsi sendiri. Nah ada hal baiknya jika dinas tersebut, dinas perhubungan ya kalau salah terhadap perparkiran, dinas perhubungan ini mengait pihak-pihak swasta yang memang menginginkan bagaimana ketata parkiran di Banda Aceh itu dengan rapi dan baik. Contoh misalnya e-parkir itu yang dilakukan dengan palang-palang itu sudah baik. Tapi kan banyak hasil, banyak uang daerah yang terputar mengalir ke situ sehingga misalnya anggaran untuk kita buat yang lain kurang efektif. Kenapa tidak mengait pihak-pihak swasta, pihak ketiga untuk diberikan solusi kontrak jangka panjang. Contoh misalnya kita lihat seperti jalan tol atau apa-apa yang lain, itu kan pihak ketiga yang mengelola, terwujud dengan baik. Nah kenapa di sini kita tidak melakukan hal tersebut, memanggil pihak ketiga, mereka menginginkan usaha, kita beri lahan, mereka yang menjadi investor, membuka lahan sebagai perparkiran, nah itu yang harus diupayakan. Yang paling penting izin bagaimana, ini akan menampilkan perikiran urus izin parkir di sini. Ini akan kendala bagaimana. Kendala tetap diperizinan. Jika polisi memang dinas perhubungan tersebut ke komit untuk menerapkan hal tersebut, Ya, wali kota dan bupati sebenarnya harus mendukung program-program tersebut. Jadi pihak-pihak perizinannya pun baiklah hal-hal terganggu. Kerana ramai tak dengar terkait lakukan si pupu untuk membangun Acehnya, terkendala dengan ini. Izin. Kehalumlah poesi. Aini poesi tak dengar kan. Maka kan tak harapkan poesi mana. Untuk kondisi Acehnya baiklah poesi hal-hal yang untuk menguntungkan Aceh dipersuli. Tanya ingin membawa Acehnya ke kancah internasional. Tapi secara tanya idala mantau-mantau baru, aduh, kita panggil kami poesi internasional. Harapan lain bagaimana untuk kota-kota Aceh yang sangat tak cintainya bagaimana sebagai ikon Aceh? Harapan lo poesi mana? Aceh, kita dari dahulu kita mendapat label Serambi Mekah. Itu kita tidak dapat dipungkiri. Bahkan orang luar Aceh, itu jika datang ke Aceh, merasa terharu. Seperti misalnya, macam ini udah pergi ke Arab nih poesi. Karena seolah-olah Serambi Mekah itu udah luar biasa. Jadi syariah kita itu syariah Islam, tentunya poesi untuk Aceh, itu sebenarnya harus dijalankan. Secara meluruh, menyeluruh, harus kita terapkan terkini syariah. Nah, namun saat ini jauh masih secara dalam penerapan syariah. Banyak kita yang berusia, kita mendengar hal-hal seperti masih ada maksiat di mana-mana poesi yang terjadi. Nah, padahal kita sudah ada polisi syariah, WIHA itu sudah ada. Nah, namun kenapa tidak terjadi? Juga kita kembali juga seperti dengan penganggaran yang minim ya. Saya dengar minimnya anggaran sehingga WIHA tersebut tidak bisa diupayakan dengan maksimal. Nah, semestinya jika kita poesi ini, Aceh ini mempunyai wilayah khusus dan isimewa. Dan diatur oleh dua undang-undang. Keisimewaan diatur kalau nggak salah saya itu undang-undang nomor 44 tahun 1999. Nah, kekhususan itu diatur undang-undang nomor 11 tahun 2006. Nah, dalam dua hal undang-undang tersebut, jika ini kan aturan negara yang mengeluarkan. Nah, semestinya negara membiayai, memfasilitasi agar undang-undang ini berjalan. Kekhususan terkait syariat, itu lahir secara keisimewaan bagi Aceh. Jadi harus fokus, Pak Agam? Harus fokus. Nah, kita juga secara pemerintahan, baik itu dari parlemen, dari pemerintah Aceh, itu punya tujuan pengawalan bagaimana implementasi undang-undang yang telah ada bagi Aceh itu terrealisasi. Jangan hanya poesi, kita kekhususan dan keisimewaan cuma ada di atas kertas. Untuk apa, coba? Secara penerapan. Kita lihat nihil poesi. Kita, semua orang mengakui Aceh punya istimewa, Aceh punya khusus. Tapi sekarang kita melihat khusus dan istimewa cuma di atas selembar kertas. Nah, disitulah ada upaya. Dari kita, cobalah pengawalan bagaimana, apa aturan yang sudah ada di Aceh, itu harus kita terapkan dengan semestinya. Harus menghayati. Contoh, misalnya kita lihat, membicarakan siaran Islam yang booming terkait maksiat, yang dikatakan surat baru-baru ini. Yang gubernur. Yang jam 12 malam itu warung kopi harus tutup. Nah, disini kan bukan jamnya yang membuat maksiat, tapi ada kemauan dari diri kita. Nah, kita selaku orang Aceh, dulu hal tabu bagi perempuan di atas jam 10 malam itu, masih di luar itu hal tabu. Namun sekarang karena budaya luar yang bebas akses, kita melihat budaya luar itu datang untuk Aceh, itu udah biasa. Perempuan jam 12 di warung kopi masih ada bukan hal tabu lagi. Kadang sesekali masih ada perempuan yang nggak pakai jilbab itu bukan hal tabu. Dulu itu hal tabu. Sebenarnya itu yang harus ditanamkan kepada masyarakat Aceh. Terima kasih Bang Agamu Hajir telah mempersama kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.